5 Fitur Rahasia Gmail Yang Patut Kamu Ketahui Sebagian besar dari kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan layanan email milik Google yang bernama Gmail. Jadi salah satu layanan email yang paling banyak digunakan di dunia wajar bila mana banyak pengguna yang merasa ahli dengan layanan Gmail ini. Nyatanya Gmail memiliki berbagai fitur yang banyak tidak diketahui oleh pengguna setia sekalipun. Apa saja fitur rahasia tersebut? Berikut 5 fitur rahasia di Gmail yang wajib kamu ketahui. Cara urutkan email Lihat angka yang memperlihatkan jumlah inbox di dekat menu setting? Ternyata saat di klik, kamu bisa mengurutkan email dari yang paling lama hingga ke yang terbaru atau sebaliknya. Prioritaskan inbox kamu Di Gmail, kamu dapat melihat email yang masuk berdasarkan paling penting, belum dibaca, yang dibintangi, dan dibagi-bagi berdasarkan ketiga hal sebelumnya. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Yang kamu perlu lakukan adalah geser kursor mouse ke kanan inbox di Gmail untuk memperlihatkan sebuah panah kecil. Klik panah tersebut untuk memunculkan opsi tipe inbox seperti default, important first, unread first, dan priority inbox. Membuat group dari kontak Jika kamu sering kirim email ke banyak orang dalam waktu bersamaan, ada cara yang lebih mudah ketimbang harus mengetikkan seluruh alamat email penerima satu per satu. Salah satu cara tersebut adalah dengan membuat group. Yang perlu kamu lakukan cukup buat email seperti biasa, lalu klik kata to di awal kolom yang akan muncul jendela panel select contacts. Pilih siapa-siapa saja yang ingin kamu masukkan ke dalam group, lalu klik save as group. Dan jangan lupa untuk memberi nama group tersebut. Tampilkan hanya email yang belum dibaca. Ini merupakan salah satu cara yang sering dilupakan oleh banyak pengguna Gmail. Kamu dapat mencari email yang belum dibaca dengan mengetikan is.2unread di kolom pencarian. Cukup mudah bukan? Cari email lawas Seperti sebelumnya, banyak pengguna email yang masih tidak mengetahui bagaimana caranya mencari email dengan tanggal, bulan, dan tahun yang spesifik. Google menghadirkan fitur tersebut dengan menggunakan tag after.2 dan before.2 di kolom pencarian. Ambil contoh, pilih mana kamu ingin mencari email sebelum atau sesudah 2015. Kamu bisa ketikkan before.2 2015 di kolom pencarian. Dan email sebelum tahun tersebut akan ditampilkan. Selain cara tersebut, kamu juga bisa menggunakan cara older underscore then.2 dan newer underscore then.2 untuk mencari email tertentu. Jika kamu memasukkan older underscore then.2 to ye, Gmail akan menambilkan email yang usianya lebih dari 2 tahun lalu. Kamu bisa gunakan M untuk bulan dan D untuk hari. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.